halo semuanya sebonsai dan setanah akhir jangan lupa pantangin terus channel youtube bolo bonsai pastinya banyak sekali hal-hal menarik di setiap episodenya kalian penasaran kan pokoknya jangan lupa like, komen dan subscribe bolo bonsai oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini ketulan lagi sama mas hari dan dibantu sama mas Zainur ini ya apa kabar mas Zainur mas hari alhamdulillah ini jenis waru apa mas ya ini waru lokal waru lokal ya asli daerah dari lokal ya ini kalau programnya udah berapa tahun mas kalau ini sekitar 2 tahunan lebih 2 tahunan ya kalau itu konsepnya mas mas hari emang dulu dari awal emang dikoncep untuk on the rock kayak gini atau gimana ini atau kebetulan mas dulunya kan konsepnya kan bikin apaan ya dari oh kok bisa beralih ke sini jadi on the rock ini jadi on the rock ini mas berjalannya waktu kan kok melihatannya lebih enak pakai di on the rock pakai di on the rock soalnya geraknya tuh lebih lebih masuk di on the rock kalau untuk konsep on the rocknya mas udah berapa lama ya kalau konsep on the rock sih kita ram 1 tahunan oh baru satu tahun ya tapi udah ini ya udah lumayan ini ya kayak menyerang gitu ya iya berarti untuk ini mas kita kembali ke konsep tadi plus minusnya atau lama konsepnya itu sebenarnya di mana mas kalau untuk baru ini harus baru jenis ini sih sebenarnya tuh yang lamanya tuh buat ininya mas berkaki-kakinya nih yang lumayan agak lama untuk mengejar proporsinya mungkin ya mas ya kalau untuk ininya mas eh percabangan kalau percabangan ini lah baru sekitar terhitung bulanan lah belum ada tahunan lah oh lumayan cepet ya mas kenapa kalau untuk percabangannya nah berarti yang lama untuk kasus baru ini di ininya ya terlalu kayak gini ya di akarnya di untuk kaki-kakinya trailernya itu itu waktu agak relatif lama teman-teman 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 kemudian untuk tujuan dari di percabangan ini sendiri mas kalau tujuan untuk di percabangan nomor rapat ini kan anting ya ranting-ranting jadi kalau sering di dunia itu bagus lah ini bagus ya nanti sinar matahari bisa masuk ke dalam sini biar mempercepat ketemuannya pertumbuhan bawah tapi yang bawah kalau gak di pruning ini biasanya yang bawah sih ada yang mati oh gitu karena kan sinarnya kan gak bisa nggak bisa masuk ke bawah gitu kemudian untuk jarak pruningnya ini mas hari berapa bulan sekali kira-kira kalau soal darah pruning itu enggak enggak dihitung mas pokoknya kelihatan rimbun ya di pruning untuk mencegah antisipasi ranting-ranting yang bawah mati ya jadi sebelum ini adalah tips dari mas hari dan mas kemudian teman-teman untuk waru ini sebenarnya sebetulnya ini ya justru lebih baik sering di pruning gitu ya sering di pruning teman-teman lebih baik jadi lebih sehat dan untuk ini apa untuk sinarnya itu biar bisa masuk ke dalam yang jadi ranting-ranting yang bawah itu tetap kebagian sinar gitu ya mas kalau untuk para lokal ini mas kerapatannya itu bisa selapat apa kira-kira mas tergantung apa perawatannya sama ini ya sama sering-sering di pruning biar luar tabak baru gitu kalau untuk tabak catan yang masih masih belum dipotong itu memang sengaja dibiarkan dulu atau memang nanti nanti apa dipakai mas yang cabang-cabang masih ke atas itu ini kan masih butuh ano mas ini kan masih di loss untuk menyeimbangkan biar lebih proporsional aja gitu ya jadi nanti kalau udah berarti ini belum 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 seimbang ya cabang belum belum nanti kalau udah kelihatan seimbang ya di press mas ini udah lumayan rapat ya ternyata jadi ini waru lokal jadi nggak harus pakai waru impor ya mas enggak ini pakai waru lokal juga bisa untuk mengejar kerapatan gitu ya mas iya bukan semua waru lokal mas ada jenis-jenis tertentu ada jenis-jenis tertentu kalau yang ini kan jenisnya yang waru apa waru tengis itu mas oh waru tengis ada yang disebut juga waru tengis itu mas ada beberapa tempat yang istilahnya agak sama tapi sebenernya pokoknya ya ini ya ya ini kalau jenis waru yang itu ada bulunya itu nggak bisa mas jadi catatan ini buat temen-temen yang mau program waru disarankan pakai waru ini untuk putus yang waru lokal disarankan untuk yang jenis waru remis itu tadi yang saya layar karena untuk yang jenis yang ada bulunya itu itu daunnya cenderung lebih lebar lebih lebar dan ruas daunnya lebih lebar juga ya kalau ini saya lihat sudah lumayan rapat ini jadi lumayan bisa buat referensi buat temen-temen juga ini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati tulis 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 Tizin TN ya berarti ini prosesnya udah selesai ya Mas? untuk sementara ya sudah cukup sudah ya kalau untuk finishnya nanti Mas pasti butuh waktu berapa lama lagi kira-kira? sekitar satu tahun apa? bergantung apa? kesuburan multimedia bergantung kesuburan bawahnya kalau sering di kupuk ya mungkin enggak enggak tambah satu tahun ada bocoran untuk kupuknya enggak Mas? ini pake apa? ini pertama dulu pake ano Mas? di kastal kastal sama bioplus sama bioplus ya? memang tepat tampak ya kalau untuk pertabangan oke kalau untuk konsep ini Mas pelantingannya nanti untuk mahkota susunannya itu gimana Mas? kalau untuk mahkota ini nanti kalau mahkota yang tengah itu ya? ini mahkota, ini mahkota, ini mahkota yang belakang ini big door oh big door yang big door oke Mas Hari dan Mas Zen saya kira cukup terima kasih atas waktu dan informasinya semoga ini nanti buat bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan informasi ini ya sama mas terima kasih Mas ya sama-sama Mas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati